Intro FRIENDS 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 Performanya tuh gak dimasuk di akal gitu loh 51 pertandingan unbeaten Barulah itu Setelah 10 tahun lebih Bandesliga juaranya beda tuh Biasanya kan Bayern terus tuh win streak mereka Selama 11 tahun berturut-turut Kalau gue gak salah inget Dan akhirnya baru terputuskan streak juara mereka Setelah ada Bayern Leverkusen bersama Sabja Alonso-nya Dengan performa yang tidak masuk di akal Dan itu pun ditambah dengan faktor Bayernnya sendiri lagi struggle Lagi gak konsisten di bawah Thomas Tuchel kan Tapi ya terlepas dari itu Gue tidak akan menyerah Gue akan terus memberikan yang terbaik Tapi apapun hasilnya nanti Biarkanlah itu yang terjadi Kita nikmati saja prosesnya Kita nikmati saja semua situasi sekarang Karena menurut gue bisa menyaing Bayern sampai Tengah perjalanan di musim kedua ini Udah hal yang bagus dan udah suatu prestasi banget Karena kita masih on track di 3 kompetisi kan Jadi kita memang akan susah gitu loh Untuk membagi 3 fokus ke 3 kompetisi yang berbeda Tapi apapun yang terjadi Terjadilah yang pasti gue bakal memberikan yang terbaik Dan sebisa mungkin Mengerahkan seluruh kapasitas yang kita miliki Pertandingan yang sangat seru Pertandingan yang sangat besar Big match bisa dibilang di Bandesliga Bukan lagi Der Klassiker Ataupun Bayern versus Leverkusen atau Schalke Wolfsburg sekarang menjadi tim terdekat Yang mampu menyaingi Bayern di kompetisi Bandesliga Musim 14-15 Starting 11 Julio Cesar Start over Diego Benaglio Sisanya tidak ada perubahan yang signifikan Fabio masih mengisi left back kita Lucas Mendes yang kita datangkan dari Olympique de Marseille di bursa transfer musim dingin Masih tampil solid dan konsisten Bersama Naldo sebagai tandem center backnya Right back masih viner tentunya Jokolku dan Junior Melanda tidak terbantahkan Dua kombinasi CDM terbaik Dimana center attacking midfield dari pertandingan kali ini Ada Lucas Piazon yang mencetak dua gol di pertandingan sebelumnya Menghadapi Hanover 69 Kebalik 90-60 96 kok 90-60 sih Gede banget angkanya Starting 11 untuk Bayern masih dengan 4-1 4-1 nya Adler Keeper mereka Karena Nyoyer udah dijual Gue lupa dijual kemana Buat Tank Batstuber Strikernya Mario Gotze Mereka punya Luis Suarez Dan setau gue Mario Mandzukit juga masih ada di squad mereka Kalau gue gak salah ya Tapi mereka memilih Force 9 Seperti Barcelona dengan Lionel Messi nya Mereka memainkan Strikernya 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 Sebagai Messi nya Jerman ya Javi Martinez Frank Ribery Dan masih banyak lagi nama-nama besar di bangku cadangan mereka By the way kick off Bob pertama di Allianz Arena Munich Robbery Start di pertandingan kali ini Dua sayap mereka yang tentunya sangat amat berkualitas Satu dari Belanda Satu dari Perancis ya Vayner Coba kasih ke Pilar Pilar bisa angkat Oh diving header kah Corner atau goal kick itu Corner ternyata Terkena Deflect dengan pemain Bayer Lucas Piazon Dapet Lagi Ya dua peluang berturut-turut Dari King Perisik Masih bisa diselamatkan oleh Adler Naldo Seperti mengalami redemption arc Seperti bangkit kembali setelah datangnya Lucas Mendes performanya Dan seperti biasa Record pagi Ditemani dengan tayangan Copa America Dimana Argentina Sedang bertanding menghadapi Chile Main jam 8 Paginya tadi ada pertandingan antara Peru vs Kanada Yang dimenangkan oleh Kanada Anjir Jadi update Live score gini bro Argentina lawan Chile Tapi kita akan fokus dulu ke pertandingan penting ini Karena ini ya salah satu pertandingan krusial Di putaran kedua kita di Bandesliga Fabio Jokolku Junior Malanda Kasih ke Naldo Junior Malanda Ada Lucas Mendes Dua center back kita ikut membantu build up Rebut Masih ada Junior Malanda Ini dia Imperisik Imperisik Jokolku Ke Junior Malanda Kasih keku Dua pivot kita Naldo Nyaris Naldo berani sekali tuh Jokolku Jokolku Pilar Oke Pilar Coba untuk menusuk Terbutku Memang susah untuk Mempertahankan bola Di dalam kotak penalti Lawan seperti itu Tidak boleh membuang waktu Harus langsung Ngasih bola ke temen Harus Coba David Alaba Thomas Muller Philip Lam Frank Ribéry Balik ke Philip Lam Salah satu right back terbaik Yang ada di seri game ini David Alaba Hati-hati dengan kualitas set piece Bud Stuber Gak ke intercept Jalan Awas shooting bro Ini shooting dia Block Awas Let's go Julius Caesar Let's go Lucas Piazon Perisik Daniel Kalijuri Perisik ambil Dapet Perisik Aduh gila reader Shooting lagi Perisik lagi Pilar Biarin corner Oke Lucas Piazon Coba delivery Terlalu dekat ke Adler Next strike Mario Mario Gots Deludara tentunya Jadi lebih diunggulkan kita Karena mereka tidak Makai target man Di depan Tapi tentunya Ada keuntungan lebih Dengan menggunakan Striker yang fleksibel Seperti itu ya Bisa ikut membuka ruang Dan bantu build up Salah passing Gots Habi Martin Habi Martin Shooting dia Pasti ini Good Safe Julius Caesar So far so good Dari keeper Brazil kita Masih menyelamatkan Kedudukan Berhasil menjatuhkan diri Mempertahankan Keunggulan Keluar keluar Jokongku Pilar Balikin ke Pilar Throwin Kedua tim Sama-sama mempunyai Peluang ya Pertandingan ini Memang diharapkan Antara si nomor 1 Dan si nomor 2 Naldo Viner Pelan sekali Viner Naldo Lucas Mendes Jokongku Viner Viner dari tadi Pastinya ngaco Viner Fokus Onside Offside tentunya Jelas sekali Ya Alexis Sanchez Masih dipanggil ya Di Chile nya Jadi striker dia Pakai nomor punggung 10 Ya bener Alexis Sanchez Satunya Salah satu pemain yang Sempat Gue favoritin juga Di relive Karena Pernah jadi penggendong Arsenal di masa-masa kelam Junior Malanda Mau abis Coba Serang aja Serang aja Viner Balikin Ayo let's go Sendul Ah kali juri Ini keeper Keeper dua-duanya Main oke banget Adler sama Julio Cesar Bro Claudio Bravo Juga masih Start ya Sebagai pemain Chile Baru tau gak Dua keeper Dua-duanya Main epic loh Adler dan Julio Cesar Serup nih Kedua tim Menciptakan Banyak peluang juga Di babak pertama Mereka dua shot doang sih Kita enam shot Limon target Yuk fokus So far so good kok Buat kita Kick off babak pertama Kick off babak pertama lagi Oke Enggak lanjut-lanjut ya Enggak nambah-nambah Kick off babak kedua Sorry A better second half please Sebabak pertama kita udah oke kok Tinggal lebih klinis aja Dari eksekusinya Sari juri Dibet oleh Arjen Robben Mau dibawa sendiri Kayaknya nih Terbaca Bagus banget Fabio Naldo Pilar Kalijuri Eh Fabio anjir Gue kira kalijuri Terlalu lama tadi Melamun Press Gila pressnya Serentak pemain-pemain kita Cuman ya Jadi ninggalin spot Disini Pernyari On ya On ya Ribery Bagus banget dia ini ya Offside Untung saja Goceknya sih bagus Tapi dia gak kelihatan Temenya offside itu Wah tipis bro Good Lucas Mendes tadi Offside trapnya Mungkin tidak sengaja juga ya Pilar True ball Perisik Shooting Ah ngaur Perisik Haki lemah itu ya 5 shot dari King Perisik seorang Tapi masih belum ada goal Yang masuk ke gawang Bayern Aduh kerebut Perisiknya Batzuber Center back mereka nih Bagusku Naldo Masih memegang Kendali Wolfberg Lukas Piazon Jokalku ke Lukas Mendes Fabio Daniel Kalijuri Oke Perisik Perisik Masuk Lagi-lagi masih bisa diselamatkan oleh Adler Memang ada alasan ya Mereka Ngejual Manuel Neuer Karena memang sebagus ini Keeper Mereka yang ini Pergantian pemain Tony Cruz Masuk ganti Harvey Martinez Jelas lebih ofensif ini Pergantian pemain mereka Eh Aduh keserobot pilarnya Halabah Mario Godse Nyaris Terpotong Thomas Muller Frank Ribery Kehilangan bola Good Lukas Mendes Ke Jokalku Junior Malanda Ah Malanda Hati-hati Tony Cruz Baru masuk Salah passing Langsung dia Fabio Jokalku Lukas Piazon Terbaca True ball Malanda Vanyer Coba lari Vanyer Kasih ke Pilar Lewat Pilar Oke Aduh gak bisa bro Gak bisa anjir Gak pede gue Bawa sendirinya Anjir What is sliding tackle Let's go Naldo itu ya Mahal Teresik Jokalku Oke ku Bagus ku Aduh dikejar Tapi ku Gak bisa Gak bisa Masih ku Kenal Duh Ayo kali juri Ah mau diangkat Kena dulu Sialan Rafinya Rafinya ini main Emang dari tadi ya Kasih keku Tengahnya Tengahnya Ah kebaca Sialan Fuck off Alaba kok main disini Anjir Wah mahal Tacklenya Counter please Ayo Maju maju Onside Offside Fuck Ya offset Situ Gue emang tau Agak tricky timing Pastinya tadi Gila Batch mereka Warnanya Ini emas ya Kok gitu sih Bukannya merah ya Wah Celah Ya ampun Kebobolan Claudio Pizarro Baru masuk Ada celah Dari pertahanan Wolfberg Dan langsung Bisa dimanfaatkan Oleh Bayern Ini dia yang gue maksud Mereka bisa mendapatkan Keajaiban Keajaiban Kecil seperti ini Kita yang jauh lebih Dominan 90 menit Dan mereka yang mendapatkan Goalnya Hal seperti ini Tidak bisa dihindari Hal-hal kurang beruntung Seperti ini Bisa saja terjadi Makanya gue ngomong Untuk kalian Jangan Terlalu berharap Lihat Begitu aja terjadi Mereka dapet 3 poin Memperjauh jarak Dengan kita Sesederhana Dan sesimpel itu Apa yang gue bisa lakukan Gue udah main cukup bagus Menurut gue Semua pemain kita Udah main sangat bagus Di 90 menit ini Perisik Merasa menyesal Tentunya dengan hasil ini Karena tentunya ini Suatu pukulan telak Bagaimana dia mendapatkan Banyak sekali supply Banyak sekali peluang Tapi Kebobolan Kegawang kita Ironi Mungkin Tapi memang beginilah Sepak bola Tertunduk lesuh Para pemain-pemain Wolfberg Di rumput Alliance Arena Selebrasi harus dilakukan oleh Tim tuan rumah Atas goal dari striker Veteran Claudio Pizarro Pizarro ini orang Chile Kan ya Eh bukan ya Gupo gue This is it Football Everyone Striker tua yang sebenernya Udah gak bisa lari Tapi back-back kita juga Udah kalah capek Dan mungkin gak expect juga Tiba-tiba sekosong itu Misscom di akhir-akhir 8 shot 6 on target Seluruh shot kita Adalah setengah dari shot Eh sorry Seluruh shot mereka Adalah setengah dari shot kita 8 shot Mereka 4 shot 6 on target Seluruh shot on target Mereka adalah setengah Dari shot on target kita Itu menunjukkan Seberapa kita lebih dominan Daripada tim Bayern ini Dan ya Begitulah sepak bola David Alaba Striker Anjir Pantesan 9,1 Rating dari Adler Mendapatkan gelar Man of the match Di pertanyaan kali ini Dan apa yang akan kalian Apa ya Apa yang akan kalian nilai Dengan hasil seperti ini gitu Bagaimana keeper lawan Menjadi man of the match Itu kan artinya menunjukkan Bahwa kita lebih banyak Membuat peluang Faktanya adalah ya Keeper mereka yang jadi Man of the match Itu karena kita menciptakan Lebih banyak peluang Lebih mengancam gawang mereka Makanya keeper mereka Bisa menjadi man of the match Artinya kan menunjukkan Bahwa kita sudah main oke gitu Cuma memang kurang beruntung Atau memang kurang klinis Atau memang Bukan hari kita aja Maka dari itu Seperti yang gue hasil katakan Terlalu banyak variable Tidak terduga di game ini Apalagi untuk Perebutan juara Perebutan gelar Belum berakhir Belum Tapi ya Itu cuma menurut gue Sedikitnya Hal Hal yang bisa terjadi Di title race Dimana persaingan Menghadapi tim besar Hal-hal seperti itu Bisa terjadi Hal-hal yang terkesan Tidak beruntung Atau sebaliknya Ada beberapa hal-hal yang kelihatan Anjir kok bisa aja beruntung banget gitu Manchester City Tipis Pernah juara Premier League Lawan Liverpool Perbedaan satu poin Salah satu Yang membuat mereka Juara pada saat itu Adalah goal Dari Vincent Kompany Tendangan dari luar kotak penalti Dari Leicester City Yang membuat mereka menang 1-0 Siapa yang kira center back Seperti Vincent Kompany Akan mendapatkan goal Seperti itu Yang mampu menyelamatkan mereka Mendapatkan title Kan hal-hal seperti itu Kan tidak pernah kita ketahui Itu kan hal-hal yang Tidak terduga lah ya Bisa dibilang Tapi ada gitu loh Jadi memang Faktor-faktor X Seperti itu tuh Sering kali terjadi Dan menurut gue Kita harus Menerima aja sih Bahwa yang penting Kita udah mencoba Untuk berikan yang terbaikan Kembali itu ada Penolakan kontrak Dari Malanda Karena sebelumnya Dia pengen naik gaji Dari berapa ribu Pokoknya jadi Tinggi banget Nah naiknya Makanya gue agak-agak Mikir 2 kali gitu loh Gue naikin jadi 50 ribuan Dan itu ada angka yang Cukup fantastis Dari gaji dia sebelumnya Cuman si Doi nolak Yaudah Oke pertanyaan menghadapi Freber Mungkin disini Kita bisa kombinasi Nggak deh Nggak perlu Disini kita akan kasih Starting 11 Yang sama kuatnya juga Dengan starting 11 sebelumnya Mungkin keepernya bisa Benaglio Judul Cesar main oke kok tadi Riccardo Rodriguez Bisa main Mungkin Center backnya kali ya Gue bakal pake kombinasi Knoche dan Closet Agar Mendes dan juga Naldo Bisa start di pertandingan Setelah ini Pertandingan menghadapi Real Sociedad Luis Gustavo juga bisa start Menggantikan Junior Malanda Disini Terus Pilar Kita akan coba mainin Fiery nya Dan Roberto Firmino Menggantikan Lucas Piazon Jadi ada beberapa perubahan Yang sengaja gue lakukan Ya untuk Mengistirahatkan beberapa Pemain core Agar beberapa pemain core Core tersebut Bisa Tampil nanti Dilek kedua Menghadapi Real Sociedad Jadi ya Siapa sangka gitu loh Tau-tau kosong aja kan tadi Defender kita kan Dan itu dua defender Atau dua center back terbaik Yang kita punya Antara Lucas Mendes dan juga Naldo Jadi memang Sometimes Somehow Ada aja gitu Ketidakberuntungan Dan sepanjang 90 menit Kita yang jauh lebih dominan Kita lebih banyak Menciptakan peluang Dan kurang beruntung aja Keeper yang kita lawan Mungkin lagi Kesurupan Wakabayashi gitu loh Atau Wakashimatsu Hal-hal tidak terduga Hal-hal yang tidak bisa Kita kendalikan Seperti itu kan Akan sering terjadi Makanya udah nikmatin aja Prosesnya Selama kita merasa Kita main cukup bagus Menurut gue Hal positif Akan selalu datang kok Bisa aja misalkan Tadi kita menang Lawan Bayern Katakanlah seperti itu Terus pas lawan Freiber Kita kalah Yaudah ilang Keuntungan kita gitu kan Jadi hal-hal seperti itu Terlalu banyak lah Kemungkinan yang bisa terjadi Di perebutan juara gitu loh Tidak mudah bro Dan kalian jangan lupa Ini baru musim kedua Gue melatih Sebagai pelatih Wolfberg Tuntutan untuk juara Mengalahkan Bayern itu Menurut gue too much gitu loh Apa yang terjadi pada Bear Leverkusen di Realife Menurut gue Salah satunya adalah anomali Lu bayangin 51 pertandingan Unbeaten bro Matiah Ginter Bauman Bauman juga setau gue Lumayan nyebelin nih Getson Fernandes Kalau nggak salah Hanke dan Kleber 4-4-2 flat Alejandro Dominguez Siapa itu? Presiden dari apa gitu? Fokus gue teralihkan ya Sama pertandingan Copa America di TV Indosiar ya Kalau kalian ada yang Masih belum tau Kalau Copa America Kalau Euro kan kalian tau Mungkin ya di RCTI Atau di MNC Nah kalau Copa America Itu pagi-pagi di Indosiar Bapak pertama Hujan deras di kandang Freber Semoga bisa mendapatkan Bonchback 3 poin Untuk bisa menjaga momentum positif juga Kepertanian selanjutnya Menghadapi Real Sociedad Hopefully begitu Jokal 2 Robin Knoece Luis Gustavo Teresik Gak langsung lari Teresiknya Alberto Firmino Terabut tadi Kleber Darida Hmm true ball yang sangat bagus itu Good save Benaglio Belum pertama dari Tim Tuan Rumah Darida ambil corner Weh bolanya anjir Untung aja off target Viner Tim close Masih ke Luis Gustavo Ricardo Rodriguez Susah tapi Gustavo Ke Robin Knoece Pink Perisik Ini Roberto Firmino Coba kasih ke Jokalcu Tapi berhasil dihalangi Pergakan dari pemain Korea Selatan Kita tadi Hanke Terus Gustavo Bayang-bayangnya Hanke Aduh kenal lagi awas Hop Hop Anjay Serang Ricardo Rodriguez Maju Kombinasi dengan Daniel Kalijuri Bagus Terus Mana kali jurinya Anjir Gak lanjut maju Dia mal di belakang Gua gak tau Mau oper siapa Weh konoce Oke Gak jelas Ambigu itu Umpan Ferry nya Ini cukup Mengingatkan kita dengan Starting Eleven kita di musim 1 Luz Gustavo Ku Ferry nya di RM Rodriquez Center back nya Felipe Eh Felipe Close nya sama ini Knoece Bagus Bukan Piazon juga Camp nya Firmino Cukup nostalgia Line up kita disini Ayo maju 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 Ah terlalu jauh Ferry nya tadi Masih meraba-raba Sudah nampaknya pemain-pemain kita Di 1 per 3 Akhir lapangan Harus lebih akuras Lagi Ter Pas segala macem Firmino Dapet kah Shooting Ah maksa kali juri Gak apa-apa Gak apa-apa Gue kira bakal On target lumayan Kan dapet corner Nomor 6 Gak keluar lagi boleh Dari dah Off Nope Enggak Tartner Nomor punggung 6 Hati-hati Masih ada Ricardo Rodriguez tadi Bisa nyoba counter Aduh jelek banget Firmino lagi Anjir sumpah Ngaur Rumpa-rumpanya bro Enggak ada Ngalir-ngalirnya Di lintang kita Nggak kayak tadi Anjir Smith Nggak fall Sip Wah anjir sumpah Ngeribat ke Noce Sampai sama Felipe Ini ya Kok Felipe mulu sih Klose Anjir Felipe udah nggak ada Move on Wey Kenapa gue ingetnya Felipe mulu Klose Anjir Ayo Ayo Kenapa kayak nggak nyambung ya Perisi sama Firmino ini ya Sumpah dah Bingung Biasanya kan ngoper maju Ngoper maju Ini mah Nunggu satu gitu Nah keluar Udah di L1X juga loh Padahal Anjir apa sih Klose-nya Goblin Operanya Wah Dapet lagi mereka Habis Bawak pertama yang cukup suram Dari Wolfberg Tidak ada peluang sama sekali Satu doang dari kali juri Firmino Hmm Nampak perlu ada perubahan Untuk camp kita yang satu ini Seperti tidak Nggak bakal coba ubah Aku bermain jadi camp Firmino kita ganti dengan Junior Malanda Berpengaruh atau tidak Yang penting kita nyoba Malanda masuk ya Jadi CDM Kuh kita maju Jadi center attack midfielder Kick off Boba kedua Masih 0-0 Sementara Kedudukan antar Freyberg Versus Wolfberg Untung aja bro Itu gue udah Semi-semi pasrah Sebenernya Fear of target kan itu Finer Anjir bisa gitu Ngebuang bolanya Entah pake bagian tubuh Mana tadi Lawan kita Finer Nice Luz Gustavo Daniel Kalizuri Set Penalti Enggak Enggak Penalti Aduh Wasit Aneh juga ya Seteralah Kleber Aduh Susah buat ngambil bol dari ini Good Good Center back Ke Roderick Jokolku Ke Viner Serinya Jokolku Tidak bisa Ditutup Ruang buat crossingnya Masih Jokolku Luz Gustavo Maksa shooting dia Low block Low block Nyebelin ya Kalau ini beda Perisik emang gak dapat-dapat suklain Ricardo Rodriguez Benaglio Oke Kasih ke Junior Malanda Malanda coba kasih ke Jokolku Mana Perisiknya Direbut dulu Susah sekali Buat ngalirin bola ke depan bro Lebih susah daripada Lawan Bayern Sumpah Jangan menyerah Jangan menyerah Perisik Maju dong Kali Juri Anjir Sumpah 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 Pada-pada Kegak mau maju-maju Anjir Kenapa nunggu sih Kenapa harus nunggu disitu sih Pada Maju aja Anjir Gimana gue mau True ball Dapet Benaglio Viner Aduh Jangan ultrattacking dah Kejauhan jarak-jaraknya Nanti Kalau ultrattacking tuh Pemainnya pada kedepan semua Jauh Anjir malah F**k off Smith Dapet Good Benaglio Ricardo Rodriguez Gus Gustavo Nah hilang bola Wah ditapkan Frame drop Dapet kah Hmm dibawa keluar kali juri Ayo dibawa ke pasar kemis Bolanya Perjalanan pemain kali Aduh sialan sialan Sese banget ya Pilar dan Piazon mungkin Gak tau worth atau tidak Yang penting kan kita nyoba Eh jangan-jangan Gustavo nya diganti Karena kita ofensif banget kan ini Sisa 9 menit waktu normal Bisa atau tidak Tidak ada yang tau Yang pasti kita nyoba aja Nukas Piazon Duh Perry sih kenapa ya King kita kenapa anjir Lagi gak fit kah Dia gini Woy gak ada orang disitu Dibiarin kosong anjir Fuck Fuck you Sorry toksis Rebut bolanya coy Gak bisa direbut bolanya Ko noce Full time missile drop point lagi tuh Langsung kan terbukti omongan gua Susah banget Yang namanya konsisten itu Gak mudah anjir Sumpah Drop point kita Berbeda jauh dengan pertanian Lown Bayern Pertanian kali ini kita emang Jelek banget Benaglio yang jadi man of the match Di pertanian kali ini 4-4-2 low block Main parkir bus Mereka ini sukses untuk Mengunci pergerakan dari Setidaknya ke perisik Di pertanian kali ini Drop point kita Fuck off Fuck off Udah lah Memang nikmatin prosesnya aja Nyebelin memang International Over dari Hungar ya Sayang gua masih belum lapar Buat tawaran dari Timnas ya Dah langsung lanjut aja Ke pertandingan berikutnya Pertandingan ketiga di episode kali ini Sekaligus pertandingan lagi Kedua Menghadapi Real Sociedad Teori puji Tim lawan Kita cek Klasmen nanti Abis ini aja ya Let's go Ini mereka nih Gak autentik ya Jersey away-nya Sociedadnya Item polos gitu bre Keeper Kita bisa mainin Benagli Eh Julius Caesar Disini Aku gak bisa main Capek Kasemiru akan start Fabio juga Fiery-nya Kita drop Kita bisa coba Bawa Ichisake Takeda Disini King Perry 6 sih Tadi sih lagi Anyep banget ya Coba Cisa Kita kasih main ya Keliatannya Memang agak Agak Gambling nih Gua nih Terus Bawa siapa lagi ya Udah kali ya Udah lah ya Lucky sekali Ganti Johnson di Bench Kapten King Perry 6 Tentunya Bermain santai saja Temponya harus kita pelanin Jangan sampai kebobolan Awal-awal Itu yang terpenting Karena sebenernya Kita punya keunggulan Dari away goal Yang kita ciptakan Di kandang mereka Dua pertanyaan terakhir Kita memang masih Belum bisa menciptakan goal Sama sekali Cuman ya Main santai Ngalir seperti biasa Let it flow Nikmatin saja UEFA Champions League Leg kedua Round of 16 Gua kan cek ya Jadi pencapaian Wolfberg itu Paling tinggi Itu pas gua cek itu Di Musim 15-16 Musim 15-16 Itu kan artinya Belum terjadi Di timeline Universe Series ini Karena series ini kan Start dari 13-14 Dan setelah itu kan Itu original timeline Gitu Tapi kalau ngikutin Timeline di dunia nyata Musim 15-16 Itu yang Dicapai Wolfberg Di Champions League Itu sampai babak Quarter Final Mereka kalah Di babak 8 besar Karena Lawan mereka adalah Raja dari Kompetisi tersebut Real Madrid Itu pun mereka kalahnya Keren loh Aggregatnya kalah 3-2 Jadi mereka tuh Kalau gak salah Lupa gua Pokoknya mereka sempat Menang 2-0 lah Lawan Real Madrid Itu kan keren banget kan Cuman ya itu Mereka kalah Aggregatnya 3-2 16 besar Gua lupa mereka Ketemu siapa Tapi memang cukup mudah Bisa dibilang Drawnya Jadi pencapaian Terbaik mereka Di timeline Universe asli Di Relive ini Adalah sampai 8 besar Dan kita bisa Menge-achieve Hal yang sama Jika kita sukses Lolos Dari pertanian kali ini Ini akik Oh bapak pertama Ichisake Takeda Malam yang besar Untuk pemain muda Dari Jepang ini Bermain sebagai Central Attack Midfielder Dimana kita masih punya Firmino dan Piazon Di bangku cadangan Sebenernya Ini Ichisake Takeda Umpan yang cukup bagus tadi Ruben Pardo Ke Sabi Prieto Yang katanya Akan pensiun Ini mungkin akan Jadi musim terakhirnya Sebagai pesepak bola profesional Harusnya sih Sociedad Main lebih terbuka ya Dengan situasi Mereka butuh gol Kayak gini Perisik Ilan bola Dari tadi Perisik Memang kelihatan Cukup anyep ya Jarang-jarang Gerizi Kasemiro Bagus banget Seharusnya Pernah ketemu lah ya Kasemiro Dan Grizi Ini karena Sebelumnya Kasemiro Main di Real Madrid Jadi harusnya Udah pernah ketemu Sociedad Belah sekali dua kali Kasemiro Ke Pilar Junior Melanda On ini On ini Ya Kena tumit Anjir Takeda Kasih ke Pilar Pilar Coba kasih ke Junior Melanda Tadi Harusnya syuting saja Ben Pardo Alangi Mau kasih ke Prieto Ketebak Lari 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 Fabio versus Carosella Bukan lawan yang muda ini Nice try Bagus Corner Diambil oleh Sabi Prieto Fuck off Kebobolan Anjir Gak bisa tenang Ini mah bro Away goal kita Kapus sudah Carlos Vela Dari luar kotak Penalti Atau tepi kotak Penalti Wah Emang disuruh Kompe kita bro Ini maksud gue Ya kayak gitu Gimana Anjir Bagus banget Finishing dia Satu sama Emang harus dibikin Susah perjalanan kita Udah anjir Di Bandes Liga Ini mau disingkirin Di Champions Enak aja Takedah Takedah Fuck God Dammit Susah banget Buat nyetak goal Lanjut Nggak nendang aja Susah banget dari tadi ya Ada aja gitu Yang ngalangin buat nendang Udah Misu-misunya kita tahan dulu ya Kita fokus dulu ke pertandingan Fokus Ngasih yang terbaik Nggak usah Protes-protes dulu Momentum ada pada mereka soalnya Anjir Wah Nyaris anjir Nyaris di comeback kita Fuck anjir Wuh Ini bro The real kompetisi Bro Wah Perisik Sumpah Kenapa ya Lihat Perisik Kerbutmu Lu anjir bola di kaki dia Perisik Hey Ayolah Mana king kita Ada 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 Tepan Anjir Ketekel Anjir Allahu Akbar Gila Gila Gak ngerti lagi Apapun yang mereka lakukan Itu selalu lebih baik Daripada kita Pasing-pasingnya Lancar mulu Semua anjir Lihatlah kita Apa sih Sid Pumpan gadingnya Ampe anjir Fuck Ampe anjir Pilar Si Anjir Anjir Gua udah mencet Expressan buat ngope Nggak ngope Ngope Anjir Min 1 syuting gamin Satu syuting Enggak N 싫 Ngeset apakah nagrogy ya perisik tuh wah langsung ada yang dateng dong di blok tembakan perisik dari tadi susah banget kita buat dapetin on target perisik angkat bisa diantisipasi ada pemain kita keluar mereka dari tekanan berbalik menyerang Real Sociedad Haros Veya fokus mereka lagi dapat momentum ajilet sentuhan demi sentuhannya wajir gua kira ini bisa menjadi panggung untuk Ichisa ketake tapi situasi berubah satu cat satuan target doang dari Wolfberg gua nggak mengira situasi akan berubah mengarah seperti ini menjadi bener-bener lebih kritis terpaksa harus memasukkan Lucas Piazon pemain yang jauh lebih harusnya lebih terbiasa dengan preser ini hai 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 setor ofic bener-bener lihat passing-passingnya Hai keluar nice Hai pelankan tempo Hai main lebih sabar lebih nikmatin lagi umpan demi umpannya Hai jangan kelamaan dribbling Hai pilar ah gua terburu-buru anjir disrobot-robot ketai pemain gua anjir Hai offside untungnya Hai intensitas permainannya jadi kenceng anjir Hai mereka bikin gua di terburu-buru Hai kejar sana kejar sini atau mungkin gue yang panikan ya jadinya sulit operanya Hai operasi apa kali ya umpan-umpan yang biasanya kita nyampe itu jadi nggak nyampe gara-gara gua nanya Hai nggak fokus Hai Oke untung aja masih melimpir jauh Hai Castro Hai viner maju ke setengah lapangan mereka aja susahnya minta ampun anjir Hai Hai malanda Hai Oke Hai imparisi Hai malandah kerebut bener-bener bingung pemain-pemain kita di depannya ya kita mau ngapain itu Langgaran dari Kasemiro Park Jangan kasih space Bagus Terisik coba kasih ke Lukas Piazon Tapi bola kita terang dengan baik Dan anjir Di kandang kita Di tanah kita Wah anjir capek ya kali juri Fabio ayo Fabio ke Paris Ah anjir lah Ada aja yang ngeblok syutingannya loh Sumpah dari Dari tiga pertanian ini Enggak sih Yang lawan Bayern kita cukup ngalir Cuman keepernya Ini mah back-backnya nyebelin aja Ah bangsat Fabio lewat Lukas Mendes Mahal Mahal Harga itu Ada harga ada barang Perisik Masih perisik Ah anjir bingung gue sumpah Gerakan back lawannya tuh Pinter bet Anjir lah Kenapa kayak lagi lawan prime Sergio Ramos sih gue Prime Maldini Nesta ini lawan kita Juri kenceng buat vanyer Oke perisik Kasih ke pilar Dapet pilar Kontrol yang sangat bagus Belum selesai tapi Apa sih perisik Apa sih Wah perisik Mabuk anjir perisik Fokus weh Nah Kali juri Ini mah bukan king perisik Ini mah Ivan pesirik Malanda Gak bisa Gak bisa dipaksa Ah malanda bukan pelanggaran lagi itu musuhnya Kebaca Bagus Fabio Kasih ke Daniel kali juri Tidak banyak waktu tersisa Di Volkswagen Arena Lucas Piazon Apa sih Kasih ke atas lah bodoh Oke dapet pilar Duh Umpah-umpahnya remeh semua Jelek semua permainan kita bro Ancur Sabit pria itu Ayo perisik Ayo perisik Ayo perisik Let's go King perisik Gol ke 24 Drama Let's go Lolos kita Wah Dang King perisik The one and only Memang harus dia Hanya dia Main jelek sepanjang 90 menit Pecah telor juga di menit Ke 90 King perisik Let's go Lagi dapet Ayo perisik Bawa aja Bawa-bawa kemana ke Oke itu dia Full time missile Lolos kita Menang kita Menang kita Imbang satu sama Dan gol King perisik di menit 90 Di menit akhir Membuat Volkswagen Kembali bergemuruh Membuat harapan itu Kembali muncul Bahwa kita belum selesai Di Champions League musim ini Kita masih Memiliki Cerita yang harus Terus kita tulis Real Sociedad Respect Karena gue percaya Kalian juga underdog Kalian juga salah satu tim Yang tidak diunggulkan juga Perwakilan dari Spanyol Sama seperti kita Dari Jerman Tapi sayang sekali Memang Harus ada satu yang lolos Hanya harus ada satu yang lolos Ke babak delapan besar Dan kita Berhasil menang Di menit 90 King perisik dengan Dia main jelek bro Passing salah Pergerakan konyol Menghalangi temen yang mau ngumpan Bener-bener anyep banget Di pertanian non-buyer Dia main oke Dia supply-nya selalu dapet Pergerakan dia cukup oke Tapi memang Adler-nya nyebelin Di pertanian kedua Dia bener-bener hilang Dan berlanjut di pertanian kali ini Cuman untungnya Di menit ke 90 Seakan-akan seperti kesadaran dia Sebagai sosok penggendong Kembali muncul Karena itu pun gak mudah bro Dia dikejar sama back-back Dia harus one-on-one juga Tidak banyak peluang di pertanian kali ini Drive masuk sendiri dengan kecepatan tersisa Sisa tenaga yang dia miliki Shooting keras kaki kanan Dan untungnya Itu Bravo kan keepernya Claudio Bravo Oh bukan Zubi Karai 3 shot 3 on target Mereka 5 shot 3 on target Ugly win ini Ya sebenernya bahkan di pertandingan ininya Emang kita gak menang Kita seri kan Tapi kita lolos Ke babak berikutnya Karena kita punya 1 away goal On aggregate kita unggul 2 goal Bukan karena away goal Tapi memang on aggregate kita unggul dari mereka 0 save dari keeper mereka Pantesan 4,2 King Perisic Asis siapa sih itu? Asis Daniel Kalijuri Aduh pemain itu yang paling gue kritisi banget loh But come on Let's go Ini dia hasil-hasil dari tim lain Dormund Di bumi hanguskan Sama Juventus Dengan skor telak 5-3 Olympique Marseille 5-2 Oke jadi walaupun Dormund terpongkeng Tapi Bayern juga selaku perwakilan Jerman Menghancurkan Marseille ya Kita lihat perwakilan Jerman lainnya Siapa lagi sih? Selain kita siapa lagi? Harusnya Schalke ya Schalke kayaknya gak lolos deh Liverpool menang lawan Lazio Madrid menang lawan Saint-Étienne tipis MU menang atas PSG Gila tim-tim besar semua breh Chelsea menang lawan Atletico Madrid Drama, drama, drama Oh iya pertanyaan selanjutnya lawan Bokum ya Seru juga tuh Gila Kita udah bisa lihat belum sih siapa lawan kita? Bener-bener bro Absolute drama Absolute fucking drama Perasaan kita kalau lawan wakil Spanyol drama mulu dah Inget gak kemarin lawan Valencia di series Liverpool Semifinal Europa League Aduh lawan kita udah kelihatan Schalke Rizka Ajal Udah tau lah ya Kelihatan tadi kan lawan kita 4.700.000 Profitnya Lolos ke babak berikutnya Dan kalian udah lihat siapa lawan kita ya Wah brengsek Ini menarik sih Enggak ya aduh Jumpa itu seburau amat lah Karena memang kita udah gak bisa minta siapa-siapa lagi Lawan kita Lawan kita udah pasti rata-rata tim-tim besar Tim-tim kuat Masalahnya yang bikin gue takut tuh Dormun aja digituin gitu loh Dormun aja dipongkeng 5-3 gitu Apalah daya kita yang lawan Sosyadat pun Menangnya susah-susahan Ya lihat aja Tim-tim tersisanya Minimal 5 bintang-5 bintang semua Hah? Kok PSG yang menang sih? Oh itu belum Oh itu belum 2 lag ya Wah MU di comeback bre Lag 1 mereka menang 2-1 Di comeback jadi agregatnya 3-2 Oh Madrid juga 5-1 Oh iya belum Tadi itu masih lag 1 ternyata hasilnya Beberapa tim ya Pokoknya Citi ketemu Chelsea Dua wakil Inggris Bayern ketemu Real Madrid Klasik sekali Liverpool ketemu Paris Saint-Germain Dan kita ketemu Juventus Oke Itu saja untuk Champions League Dan next ada semifinal Kita coba bisa lihat Bandus Liga kelasmennya Dormund mendekati kita Sekarang jarak poin kita Dengan Borussia Dormund Itu cuma 5 poin Eh kok 5 poin Minus 1 ngitung bro 4 poin Cuma 4 poin Dan jarak kita Dengan Bayern itu 9 poin ya Anyway Yang terpenting adalah Semifinal Nanti kita bakalan bokum ya Itu bukan 2 lag kan Satu doang kan Ya bener Satu pertandingan doang Oke jadi ini adalah Satu hal yang menarik Mungkin lebih enak Kalau gue sampaikan Di awal episode setelah ini sih Biar jelas gitu Cuman Ya mungkin biar Menghemat durasi Di next episode Karena sekarang juga Belum nyatuh 1 jam Gue pengen Kita make it clear Target kita mau ke Champions Atau ke Dutcher Pokal Secara gengsi Champions League Just lebih tinggi Lihat aja Penghasilan yang Kita dapatkan Dari lolos Satu babak ke babak Selanjutnya aja Lebih gede Daripada Satu juara kompetisi Di Dutcher Pokal Tapi tingkat kesulitannya Juga ekstra Jauh lebih susah kan Dan Kita Itu memang belum Sampai ke target Dari Champions League Dimana target kita Kalau gak salah Coba kita cek Biar gak salah ya Target kita itu Yang dikasih sama board Memang agak gak ngotak Kalau gak salah Sampai ke semifinal Berat Memang ya Kalau kita menang Lawan Juventus ini Kita lolos ya Semifinal udah checklist gitu Cuman intinya Menurut gue tetap berat gitu kan Karena ya Juventus ini Kalian lihat aja Bagian mereka menghabiskan Borussia Dortmund Seperti itu Poin yang pengen gue Sampaikan adalah Apa lebih baik kita Kalau kita pengen Ngincer tropi Apa lebih baik kita All in Lawan Bokum nih Jangan ambil resiko Karena Jadi gimana Gue cuma pengen Nanya ke kalian Lebih baik kita Ngeprioritasin Kompetisi yang mana Karena kalau Ducer Pokal Itu jauh lebih Possible Gak mudah Lawan Bokum Dan di final Mungkin kita Bakal ketemu Bayern lagi Tapi paling tidak Jaraknya tuh Udah lebih dekat gitu Tapi di Champions League Itu masih ada Quarter Final Masih ada Semifinal Masih ada final Dan lawannya Juga gak bakal mudah Kalian lihat aja Semua lawan kita tuh Yang tersisa Semuanya tim-tim Papan atas semua Jadi apakah Lebih baik kita Bener-bener Ngeprioritasin Ducer Pokal I mean Ngeprioritasin disini Bukan berarti Di kompetisi Champions League Kita bakal Ngetroll Atau maksudnya Rotasi abis-abisan Bukan kayak gitu Maksud gue Cuman Pokoknya fokus kita Ke Ducer Pokal Yang kelihatan Jauh lebih bisa Kita gapai Gimana Gue cuma minta Pendapat kalian aja Dan nanti akan gue Pertimbangkan Karena Ducer Pokal ini Jauh lebih realistis Kita udah deket juga Dengan final Dengan juara Satu Dan Semuanya jauh lebih Kelihatan mungkin aja Di kompetisi ini Pokoknya intinya Seperti itu Tapi ya Lagi-lagi ya Setelah kalian Kalau gengsi Jalas Champions League Trophy-nya jauh lebih bergensi Tapi jarak kita Dengan trope-nya Masih sangat jauh Dan Susah gitu But anyway Viewers Itu aja yang terpisah Dekat kali ini Tapi Bokum kan Secara kualitas Tim Bandas Liga 2 Tapi mereka bisa Sampai di titik Itu juga pasti ada alasannya Dan lagi kan Champions League Ada 2 leg Takutnya gini loh Kita kayak Nyoba untuk Ngeremehin Bokum Kita kalah Terus di Champions League Juga kita susah Kesusahan Mau kita pake tim terkuat pun Loh New Ventus 2 leg Home away Susah gitu loh Jadi ya Yaudah lah Nanti aja lah ya Diskusi itu bisa kalian coba Di kolom komen Nanti kita liat lah Mana yang Sekiranya lebih baik Kita prioritaskan gitu Kalau Champions League Targetnya gak kegapai It's oke menurut gue Karena Menurut gue Kita tuh udah checklist Anggepannya di Bandas Liga Sama di secondary objective Di Domestic Cup Jadi kalau misalkan Tapi kan Champions League Kita setidaknya harus Semifinal Ya kalaupun itu gagal Masih ada 2 target lain Yang selesai Jadi masih Ketolerin Sama boardnya Jadi gak usah terlalu Terpaku sama target Semifinal Karena jujur Kalau kalian tanya Pribadi ke gue Gue targetnya Champions League ini Cuman Sampai Quarter Final Bro jujur-jujuran Baru di Bandas Liga Eh kalau di Bandas Liga Kalau di Dutcher Vokal Itu baru target gue Bahkan Final mungkin Oke Biar setuju Untuk episode kali ini See you to next video See you to next episode Viewers Bye bye